Hei teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat bendera Monaco? Nah, bendera Monaco itu mirip banget sama bendera Indonesia lho. Sama-sama warna merah putih. Kira-kira kenapa ya bisa sama? Nah, biar nggak penasaran, yuk kita cari tahu sejarahnya. Jadi, dulu Monaco sempat kaget gitu, kenapa Indonesia juga pakai bendera merah putih. Soalnya, Monaco merasa kalau mereka lebih dulu pakai warna itu. Menurut catatan sejarah, bendera Monaco resmi jadi bendera negara pada tanggal 4 April 1981, waktu dipimpin oleh Pangeran Charles III. Tapi, warna merah putih sendiri udah dipakai Monaco sejak tahun 1937 lho. Waktu itu ada seorang pahlawan bernama Francesco Grimaldi yang berhasil membebaskan Monaco dari jajahan Genoa. Nah, warna merah putih ini diambil dari war bendera Genoa, yaitu Salib St. George. Makanya, Monaco merasa kalau bendera mereka adalah yang tertua di dunia. Kalau Indonesia sendiri, pertama kali pakai bendera merah putih waktu merdeka, tanggal 12 Agustus 1945. Ternyata, warna merah putih ini terinspirasi dari bendera kerajaan Majapahit lho. Bendera Majapahit punya sembilan garis merah putih, dan dipakai sebagai tanda kemenangan saat melawan musuh. Bendera ini sudah ada sejak tahun Seri 292 lho. Jadi, lebih tua dari bendera Monaco. Akhirnya, Monaco setuju deh buat sama-sama pakai warna merah putih. Walaupun warnanya sama, tapi ada bedanya ya, teman-teman. Bendera Indonesia lebih panjang, sedangkan bendera Monaco lebih lebar. Nah, sekarang udah tau kan kenapa bendera Indonesia dan Monaco bisa sama? Indonesia tanah air tercinta Di sini ku hidup berkarya Raju tanai, ragam suku agama Surga kecil yang menjadi nyata Pasona indah alam nusantara Anugerah Tuhan sang pencipta Pulau gunung, lautan dan hutan rimba Diberkatilah bumi bersadar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!